Kasus pelecehan seksual pada pasien oleh oknum petugas perawat sebuah rumah sakit di Surabaya mengejutkan publik. Sebenarnya, seberapa jauh jaminan hak pasien untuk menjaga privasinya? Lalu, apa saja yang harus dilakukan pasca seseorang mengalami tindakan pelecehan seksual? Kami rangkum informasinya dalam laporan khas redaksi. Publik ini tengah terenyak dengan kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang... ...Nasional Hospital Surabaya, Jawa Timur. Korban menalami perlakuan tidak senonoh dari seorang perawat pria yang sengaja menyentuh bagian tubuh pribadi korban saat korban sedang dalam pengaruh obat bius pasca tindakan operasi. Pelaku tak bisa mengelak karena korban mampu mengenalinya dengan pasti. Karena saat pelecehan terjadi, korban sadar, namun tak bisa berbuat apa-apa karena pengaruh anestesi di tubuhnya. Akibat perbuatan cabulnya, pelaku pun dipecat dengan tidak hormat dari rumah sakit tempatnya bekerja. Manajemen telah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku dengan memberhentikan secara tidak hormat dan akan menyerahkan masalah ini menurut aturan hukum yang berlaku maupun disiplin tenaga kesehatan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, akan memanggil pelaku ke Majelis Kehormatan dan Etik Keperawatan untuk dimintai keterangan. Sangat mungkin. Kalau memang itu dinilai oleh Majelis Sidang, bahwa ini adalah pelanggaran etika berat, maka sangat mungkin diusulkan untuk pencabutan izin. Tetapi kalau keunangan kami, itu hanya mencabut keanggotaan. Padahal prosedur standar operasional penanganan pasien di rumah sakit telah diatur dengan terperinci. Biasanya pada dasarnya siap pasien memiliki hak untuk mengetahui tindakan ataupun prosedur apa saja yang dilakukan petugas medis terhadap yang bersakutan. Bahkan pasien juga memiliki hak untuk menyetujui ataupun menolak prosedur yang dilakukan ini. Dan diisi lain, petugas medis yang melakukan pelanggaran termasuk pelanggaran kodetik juga bisa dikenakan sanksi. Dan ini tergantung dari perbuatan yang dilakukan perawat. Mulai dari sanksi berupa tuguran sampai dengan sanksi hukum. Bahkan hingga pada penanganan pasien yang paling pribadi sekalipun. Misalnya memandikan pasien di atas tempat tidur. Seorang perawat yang hendak membersihkan tubuh pasien dengan air dan sabun, agar kebersihan tubuh pasien terjaga harus memenuhi prosedur pelaksanaan utama. Yaitu memperkenalkan diri, memverifikasi klien, dan menanyakan kesiapan pasien sebelum kegiatan dimulai. Cuman biasanya memang tidak ditawarkan ya, itu kemauan dari keluarga pasiennya sendiri. Jadi biasanya memang waktu kontrol gitu ya, udah ngomong ke dokter spesialisnya, dok saya mau nanti yang dioperasinya, yang diorang operasinya perempuan semua ya gitu. Jadi memang biasanya dari pasiennya sih. Dan kalau ada permintaan pun sebenarnya diperbolehkan? Boleh. Saat proses dilaksanakan pun privasi pasien tetap terjaga. Dengan cara menutupi tubuh pasien dengan handuk besar. Bahkan hingga proses pembasuhan di daerah lipatan paha dan organ genetalia. Perawat juga harus membantu pasien untuk kembali mengenakan pakaian. Pasca kegiatan, perawat harus mengevaluasi tindakan yang baru saja dilakukannya. Berpamitan pada pasien, dan mencatat kegiatan di lembar laporan keperawatan. Dari masa pendidikan pun pasti kita ditekankan ya masalah itu gitu. Gak mungkin lah sampai lolos gitu. Apalagi ini kan sebenarnya sepele masalah. Tata kerama yang biasa, sopan santun gitu. Harusnya sih untuk memonitor bisa dibuat tadi kebijakan ya. Mungkin ada dibuat SOP khusus. Namun bila pasien merasa dirinya menerima perlakuan tak pantas, maka jangan ragu untuk bicara terus terang. Kemudian segera cek aturan kebijakan atau buku pedoman karyawan terkait pelecehan seksual. Jangan ragu jika Anda memeriksakan kesehatan Anda untuk mencegah terjangkitnya penyakit menular seksual. Bila trauma atas pelecehan itu tak kunjung hilang, putuskan untuk mengikuti konseling. Dan jangan lupa untuk melaporkan tindakan asusila itu kepada pihak yang berwena. Hutan Trans 7 Terima kasih telah menonton!